Al-Ambwa, Pelopor Pagian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahnya juga hijrah Siapa yang mewakafkan satu harta Tapi tujuannya ingin membahayakan ahli waris Maka gak sah Misalnya orang punya harta 100 juta Terus dia wakafkan 99 juta Niatnya apa? Supaya ahli warisnya gak dapat kecuali sedikit saja Karena kebetulan dia gak ada anak Ya, istri juga gak ada Ahli waris yang ada tinggal saudara atau saudarinya Wah, masa harta saya turun ke mereka Ya, gak akur sama saudara-saudarinya Ya sudah lah, mendingan saya wakafkan saja nih Ya, tapi tujuannya apa? Supaya ahli warisnya gak dapat kecuali sedikit saja Itu gak boleh Ya, sengaja mewakafkan Apalagi semuanya Akhirnya ahli warisnya gak dapat apa-apa Dengan alasan, oh gak bisa bu Ini sudah ada bukti Akat bahwa harta ini sudah diwakafkan Dan harta wakaf gak bisa diwariskan Ya, kalau diketahui Bahwa si pewakaf mempunyai niat yang seperti itu Tidak sah Iya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!